Intro Pemirsa mengolih jumpa kita kali ini perayaan Waisak yang jatuh pada 26 Mei 2021 masih dalam suasana pandemi Covid-19 meski demikian umat Buddha di Banjarmasin tepatnya di Vihara Dhamasoka masih bisa melaksanakan peribadatan dengan khidmat Melati mencernihkan batin, menenangkan pikiran karena batin yang cernih, pikiran yang tenang Perayaan Waisak yang jatuh pada Rabu 26 Mei 2021 masih dalam suasana pandemi Covid-19 oleh karena itu dilaksanakan secara virtual Pantauan Banjarat TV di Vihara Dhamasoka Jalan Kapten Tiertendean, Kelurahan Kampung Gadang Peribadatan Tri Suci Waisak 2565 yang dipimpin Bante Sadawiro Mahatera berlangsung cukup hikmat Dalam dialognya secara virtual tersebut Bante Sadawiro mengatakan perayaan Waisak ini mengingatkan kepada tiga peristiwa suci bagi umat Buddha yakni tentang kelahiran pangeran Siddhartha Gautama pencerahan sempurna Sang Buddha dan pencapaian kesempurnaan Buddha Gautama Ritualitas keagamaan akan tetapi sebagai umat Buddha tidaknya bisa mengambil dan meneladang Guru Agung Masum Pernasang Buddha mulai dari kelahiran Bodhisattva pencapaian penerangan Bodhisattva menjadi Buddha dan mengajarkan Damang selama 45 tahun dan pada akhirnya Guru Agung Masum Pernasang Damang Kapten itu Parinibana terjadi pada bulan Waisak yang kita kenal dengan istilah Tri Suci Waisak tiga peristiwa Agung yang terjadi pada bulan Waisak Bante Sadawiro mengatakan semua kegiatan peribadatan dilaksanakan secara virtual agar umat Buddha juga berkontribusi dalam memutus mata rantai penyebarannya tapi juga kita streaming begini karena kan untuk menyikapi pandemi COVID-19 ini agar bagaimana umat Buddha bisa berkontribusi untuk memutus mata rantai karena kan ini masalah kita bersama tidak misi orang lain orang lain juga diri kita karena inilah bagian masyarakat kita yang harus kerjasama untuk mengatasi permasalahan bangsa kita itu bahasa harapan memang kita harus disiplin menjalankan perutupan kesehatan karena semuanya itu untuk kepentingan kita bukan buktingan siapa-siapa ini yang penting disamping doa untuk latin kita menjadi tenang nah ini yang harapan kita agar memandu Waisak ini mempertinggi kewaspadaan kita dalam pandemi COVID-19 ini sementara itu salah satu umat Buddha mengatakan perayaan Waisak di tengah pandemi COVID-19 merupakan yang kedua kalinya dilakukan secara online meski demikian tidak mengurangi nilai maupun makna dari Waisak itu sendiri pada tahun ini dan justru sekarang ini kita mendapatkan sekali banyak-banyak kegiatan yang mana diselenggaraan online jadi dari sini kita masih bisa mengikuti acara online dari manapun dan juga menambah pengetahuan terutama mengenai Buddha Dhamma ini nah gitu tapi besar harapan kita sih semoga di depannya ke depannya kita bisa menyelenggarakan Waisak secara meriah lagi berkumpul bersama lagi tapi walaupun secara online dari rumah masing-masing tetap semangat untuk merayakan ya betul tidak mengurangi makna-makna Waisak yang sudah ada tema besar Waisak adalah cinta kasih membangun keluhuran tema tersebut mengingatkan kepada umat manusia untuk mempunyai sifat luhur yang harus dikembangkan guna membangun keluhuran bangsa ini Muhail Banjar TV